hai assalamualaikum teman-teman semua hari ini aku mau share lagi aktivitas aku dari pagi sampai sore hari nah untuk pertamanya tadi aku beres-beres tapi aku nggak record dan langsung di pencuciannya nih cucian aku lumayan banyak hari ini teman-teman karena air pdm itu baru aku ngalir penggilingan pertama udah aku keringin sekarang aku mau lanjut lagi untuk pecucian yang kedua dan hari ini tuh aku nyucinya sampai empat kali penggilingan saking banyak banget cuciannya setiap hari aku numpukin karena kendala air di rumah aku dan ini di luar ada tetangga aku yang lagi bikin kandang ayamnya suami aku tapi disini juga dia ikut bantuin ya teman-teman katanya biar cepat selesai kandang ayamnya terus disini aku intip-intip dia di jendela padahal dia itu takut ketinggian ya teman-teman tapi dia berada ke diri karena katanya kasihan juga kalau om itu harus naik ke atas paku-paku dan budget bikin kandang ayam ini tuh lumayan banyak juga hampir dua jutaan belum lagi harga ayam siapa nih disini yang suaminya tuh hobi sama ayam dan untuk cucian aku yang penggilingan pertama dan kedua udah selesai sekarang aku lanjut jemur supaya cepat selesai aja teman-teman tapi cuaca di pagi hari ini kayaknya sedikit mendung tapi napa-apa yang penting cucian aku udah selesai di bagian sini aku jemurnya tuh pakaian-pakaian yang besar pakaian suami sama pakaian aku dan untuk penggilingan terakhir nanti aku numpang di sampingnya rumah tetangga saking udah fullnya tuh sampai aku tempel tempelin di tiang-tiang ini tapi tiang ini bersih ya teman-teman nggak ada ulat sama sekali lanjut aku masuk dalam rumah sekalian lihat lagi cucian aku yang tadi semua jemurannya udah aku jemur tapi nggak kerekor ya teman-teman nanti kebanyakan durasinya dan disini aku mau lanjut iris-iris sayur ada yang bisa tebak ini aku mau masak sayur apa aku mau masak sayur asam teman-teman karena dari kemarin kemarin tuh aku pengen banget masak sayur asam seperti biasa lagi kalau aku masak sayur asam itu bahannya tuh pasti nggak lengkap karena disini jarang banget ada yang jual blingjo dan tadi aku mau beli kacang tanah juga cuman disini tuh kalau kacang tanah itu dijual per kilo nggak ada yang bungkusan 5000 kayak gitu beda banget sama bunda-bunda di area jawa sana yang sayur-sayurnya itu murah terus komplit jadi alhasil aku masak sayur asamnya tuh bahannya cuma ini aja ada kol kacang panjang sama jagung untuk kolnya aku irisnya kasar aja teman-teman karena dia nanti kan cepat banget matangnya nah berhubung ini sayur asam jadi bisa buat menu makan malam juga akhirnya kolnya tuh aku tambahin sedikit ya oh ya teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak buat sahabat-sahabat YouTube aku jangan lupa di like di komen juga dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari aku dan lanjut disini aku mau potong-potong kacang panjangnya aku potongnya tuh panjang-panjang kayak gini oh ya ini tuh menu pertama aku di belanja minggu yang ketiga di budgeting aku di bulan 12 ini Alhamdulillah untuk harga sayur kacang panjangnya lumayan murah disini yang mahal itu cabai ya teman-teman Masya Allah naik banget udah berasa makan daging aja kalau makan cabai hari ini kita lap-lap lagi dan kita mau iris-iris jagung manisnya dan untuk jagung manisnya aku cuma masukin satu karena rencananya besok atau lusa aku mau masak sayur asam lagi aku sekarang tuh mulai suka sama sayur asam apalagi ditambahin terasi walaupun bahan-bahan nggak lengkap yang penting rasanya asam betul nggak sih teman-teman siapa disini yang suka banget sama sayur asam apalagi kalau temannya itu ikan asin dan sambal terasi teman-teman pasti udah bayangin rasanya gimana enak pasti oke disini lanjut iris-iris jagung manisnya dan seperti ini cara aku teman-teman sedikit kasar tapi Alhamdulillah berhasil sambil aku bersihin disini karena masih ada rambut-rambutnya tersisa gitu oh ya teman-teman hari ini aku udah masa ikan karena aku belum beli ikan jadi aku goreng tempe aja untuk tempenya aku iris tipis-tipis selain aku jadikan lauk aku juga mau jadikan cemilan gitu kalau aku nonton TV di sore hari teman-teman seperti ini cukup aku bela dua aja aku tuh kalau tempe paling suka cium baunya sebelum digoreng nggak tahu kenapa kayak ada rasa lain-lain gitu kayak bikin ketagihan cium tempe terus disini aku mau lanjut sarapan dulu karena dari tadi pagi aku belum sarapan soalnya aku tuh belum terbiasa sarapan pagi habis sarapan tuh rasanya tuh sakit perut kalau terlalu pagi dan ini ada donat yang suami aku beli buat tukang yang di luar kerjain kandang ayamnya itu ya teman-teman terus untuk temannya aku udah bikin teh tapi aku mau bikin herbal jahe AMH yang seperti iklannya Sule itu loh karena disini tuh lagi musim dingin dan hujan kayak gitu jadi kita bisa kok konsumsi ini setiap hari aku malah kadang tuh dua kali sehari teman-teman karena ini tuh enak banget aku aduk-aduk dulu biar dingin atau cepat kelar pokoknya teman-teman bunda-bunda lagi pada ngapa ini sambil nonton video aku boleh komen di bawah ya teman-teman pokoknya ini donatnya donat kentang empuk enak banget cuman kalau masalah harga aku nggak tahu karena tadi suami aku yang beli yang belum sarapan sini sarapan bareng aku aku kalau ngambil itu lama ya teman-teman karena ada sebagian gigi aku tuh yang sakit jadi kalau makan aku harus pelan-pelan ada yang tahu nggak sih obat herbal sakit gigi yang ampuh kadang kalau datang sakit gigi itu luar biasa nikmat sekali sampai-sampai itu nggak bisa tidur teman-teman Alhamdulillah sedikit kenyang baru satu donat yang masuk sekarang kita singgirkan dan lanjut ke kerjaan utama nah ini airnya udah mendidih lanjut aku masukin si jagungnya terlebih dahulu karena dia ini yang paling lambat masak diantara bahan-bahan yang lain seperti biasa juga tempenya tuh aku marinasi dulu sebelum aku goreng untuk bumbu marinasinya teman-teman yang sudah ngikutin konten aku pasti tahu cuma pakai bubuk kunyit bubuk merica sedikit penyedap rasa terus aku diamin selama lima menit bisa juga lebih sekarang bagian sayur yang kol sama kacang panjangnya aku masukin sebenarnya lebih enak lagi kalau ada kacang tanah ya nggak apa-apa lah ya namanya juga nggak ada yang usah dipaksain yang ini aja tuh udah enak banget nah ini aku aduk-aduk dulu terus nanti aku tambahin sedikit garam jangan lupa ditutup nah udah mendidih teman-teman lanjut kita masukkan bumbu instannya kemarin aku beli yang merek sajiku dan ternyata teman-teman merek sajiku tuh lebih enak karena warnanya itu lebih cerah dibanding merek yang pernah aku pakai sebelumnya dan nggak perlu ditambahin sedikit asam lagi karena ini tuh udah kecut udah pas banget sama warna juga Alhamdulillah jadi untuk kedepannya aku mau beli sajiku lagi dan itu teman-teman lihat yang warna merah itu cabai utuh ya udah sengaja aku nggak pecahin karena takut nanti anak-anak nggak bisa makan nah ini kita biarkan dulu bumbunya meresap sekarang udah selesai dan udah masak terus di sana aku goreng tempe jangan fokus ke tempe ya teman-teman aku aja nggak fokus makanya tempenya itu udah gosong gara-gara aku ambil gaya ambil sayuran di sini dan Alhamdulillah udah selesai aku masak menu makan siangnya menu makan makan siang sederhana Masya Allah enak banget ada sayur asam tempe goreng sama ikan masak itu sisa kemarin tapi masih bagus dan ada sambal terasi juga Nah di sini udah selesai urusan dapur sekarang aku mau urusin lagi anak-anak karena mereka tuh belum mandi dari tadi dan seperti ini penampakan kamar mandi aku ya teman-teman yang serba sederhana ini tapi Alhamdulillah walaupun sederhana kita bisa bersihin setiap hari sementara aku lagi sikat-sikat kloset kesempatan sambil mandiin anak sambil aku bersih-bersih kloset juga aku tuh kadang kalau nggak mandi pagi selesai mandiin anak-anak baru aku mandi pokoknya selesaiin semua kerjaan rumah baru mandi karena nanti tuh percuma bakal keringat lagi dan bikin mandi lagi dan ini mau udahan si adanya ternyata kakak juga mau mandi ya udah aku kasih mandi bareng-bareng dulu sambil aku tinggalin sebentar karena aku mau lanjut sapu-sapu di ruang tamu sama ruang belakang seperti biasa teman-teman mereka tuh paling seneng kalau mandi disuruh berjam-jam aja mereka mau nah ini udah sore sebagian pakaian kering aku diambil sama kakak Naila terus si tukangnya tuh udah pulang udah selesai bagian bawahnya itu urusannya suami aku sendiri luar biasa lihat itu anak aku dikira itu kasur ya terus bapaknya senyum-senyum lagi gimana nggak banyak coba cuciin aku kalau anak-anak aku tuh main di luar terus tapi mau di apa daripada dikurung dalam rumah mereka tuh suka nangis jadi mereka tuh minta keluar terus ya udah aku suruhin keluar nggak apa-apa ya teman-teman kalau anak-anak itu disuruh main di tanah yang penting kita awasin jangan sampai mereka makan batuan atau kerikil-kerikil gitu lanjut disini aku angkat jemurannya tuh pas siang aku udah mandi ini tuh sebelum asar gitu ya teman-teman teman-teman lihat sendiri ini anak aku itu nggak tahu aku gayanya melo ternyata mau ambil kamera aku aja ngehnya itu pas aku ngedit video teman-teman ini dia untuk cucian kedua dan pertamanya aku lipat dulu teman-teman dan sebagainya itu ada di belakang nggak tahu kenapa salah satu pekerjaan yang bikin aku senang itu lipat pakaian padahal menurut ibu-ibu yang lain tuh lipat pakaian tuh paling ribet tapi aku suka apalagi dilipat pas lagi hangat-hangat kayak gini hasilnya nanti tuh serasa habis listrika gitu karena aku tuh jarang banget yang namanya setrika listrikapun pakaian sholat suami sama pakaian jalan-jalan aja karena selain hemat listrik aku juga hemat tenaga teman-teman masih punya baby dan masih menyusui itu luar biasa pokoknya gampang lelah gitu kalau untuk lipatan aku tuh suka milih-mili aku sukanya tuh lipat pakaian yang besar-besar dulu karena kalau aku lipat pakaian yang kecil itu bawaannya tuh kayak mahabuk gitu loh bosan lihatnya siapa disini yang sama ayo komen di bawah ya Nah ini aku bangun karena aku mau ambil juga pakaian yang di belakang ini dia yang paling banyak dan lumayan besar-besar juga karena ada sarung ada spray dan ada sarung bantal dan mohon maaf teman-teman kalau videonya tuh aku terlalu cepat karena durasi itu lumayan lama terus rencananya mau aku pisahin untuk part 1 part 2 tapi terlalu pendek juga ya akhirnya aku gabungin ya teman-teman semoga teman-teman nggak bosan nonton video aku di setiap hari nya karena aktivitas aku tuh ini-ini aja aku aja bingung aku harus bikin konten apa Alhamdulillah udah selesai teman-teman disini kok kelihatannya sedikit karena sebagiannya itu udah aku simpan di lemari takut adek dhafa tuh hambur teman-teman terus aku mau kasih lihat lagi teman-teman ada di luar sana tuh masih banyak itu yang aku hangar dalam rumah lupa aku kasih keluar terima kasih teman-teman udah udah nonton video aku sampai di menit akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh